Selamat datang ke krips saya Mau lihat tanemannya Adri ya? Yang pertama ya Lihat tanemannya Cetayangannya Adri Yang pertama Philodendron putrianos Maluensis Malu-malu ini Malu-malu.com Oke, langsung masuk ke rumah gue nih Mumpung udah dimasakin sama istri gue Ayo-ayo Ini Rumput Madagaskar Ma 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 Mama Mama Ma Mama Mamanya laki Mamanya laki coy Coy, mamanya laki ternyata Oke Kita di tempat Vandana Di Austria Ini di Austria loh Di Jakarta jam berapa berarti ya? Setengah lewat Setengah lewat apaan? Setengah lewat Lu lewat Jadi kenapa kita kesini? Karena ada Penggemar kolektor spesies khusus nih Rumput Madagaskar Ini rumput Madagaskar Gue dulu bilang Nc Palartos Gitu Bukan beda Jadi kan keluarga Familinya Sikat Saikat 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 sebanyak Ada kan urutannya kan Apa Ordo Family Ya kan Genus Berarti ini Nc itu genus ya? Genus Genus Horidus tuh spesies Bener Horidus spesies Wuuu Weee Baru punya satu Baru punya satu Baru bener satu Nggak ya Gue penasaran ya Kenapa lo suka Nc? Oh Cirtanya Karena gue tau memang Nc itu punya nilai khusus Di kolektor tuh Kalau bisa bilang soal pricing range Itu mahal-mahal dari dulu Tapi kenapa Nc? Cirtanya agak panjang Dulu gue kenapa bisa Demen tanaman tuh Karena bokap gue Lenggan trubus Majalah trubus Bener Majalah trubus Gue dengan binatang Binatangnya Gue liat-liat Bokap gue pohon buah Pas kuliah Gue mulai ini deh Anak-anak kuliah gitu Temen gue berkarya Bikin album ngeband Gak macem Gue ngapain Gue tanya ke diri gue Hobi 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 Nah jadi gue mulai Dari trubus itu Gue explore Gue mulai dari mana Nyokap gue tuh florist Tukang kembang Tukang kembang Bunga hias ya Bunga Bunga rangkaian Iya florist tuh bunga rangkaian Bunga rangkaian Bunga hias Terus 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 gue ikut Vlogshop Anggrek Tapi salah ikut Dulu kultur biji Ikutnya Harusnya Oh kamu mah Harusnya ikutnya Yang budidaya Tapi maksudnya Suka gak sih Anggrek gitu Enggak Belum kan Belum gitu Belum gitu Terus dikenalin lah Sama satu orang Penyelang anggrek Di Lembang Pak Rizal Jaffer Tau gak Nah kapan-kapan Boleh main Boleh Pak Rizal Pak Rizal Nantikan vlog kita episode berikutnya Terus Terus abis itu Gue kesana Jatuh cinta lama Mulai jatuh cinta sama taneman Apa itu waktu itu Anggrek Oh anggrek Singkat cerita gue magang Gue bangun kebunan anggrek Di belakang rumah yang lama Gitu Magang tuh dalam artian Magang dimana ya Sana bro Tiga hari Oh magang beneran Oh semuanya Nyemprot Reporting Sterilisasi media Semualah Jadi kalo anak kuliah Magang di perusahaan-perusahaan Kece kan Kalo gue di nursery Oh keren loh Iya gitu Itu magang karena niat Lu apa memang itu Bagian dari Studi lu Tugas kuliah lu Gue bilang Pak Rizal Pak mau belajar Oh yaudah lu magang aja Sini berapa hari Seminggu Ini nginep disini Nginep di kawasan temen gue Bandung Ini bolak-balik Lembang, Bandung Deket sih ya Terus udah jalan nih Kebun anggrek Karena skalanya kan rumahan Terus anggrek itu Kita tau Bisa dijual Kalo berbunga doang Iya kan Bener Terus hanya tuh ada tulis itu Penopsis gue yang zaman dulu tuh Oh iya iya Lu tau memang penopsis Tau Itu kan Anggrek bulan Gue enggak loh Gue enggak tau Nama latin Sikat cerita Kan mau dijadi Bisnis juga dong Kayaknya anggrek Gak terlalu gimana deh ya Karena Beri ribuan tanaman yang berbunga paling berapa Hmm Skalanya kecil Hmm Nah akhirnya gue berpikir Kayaknya mesti ada tanaman lain nih yang Dijual tanpa bunga Dua daun aja gitu Oh Hmm Ya udah mau lelek Nongkrong-nongkrong di pameran tanaman Oh Lapan banteng Selalu ada Gak mungkin absen Ngobrol-ngobrol Dia bilang Tanaman ujung-ujungnya Encephalartos Kepaan tuh Iya kan Adalah om gitu Ngenalin gitu-gitu Ngenalin Nah dulu pas kuliah Gue kan Nongkrongnya di kaskus Forum Iya 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 kaskus Nah Gue tuh dulu Di Kapagading Ada importin Sansifera Jamannya Transansifera Gue nyaloin Hmm Fotoin McLaren 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 Iya Oh marketing Bahasa kerennya Marketing Apa tuh McLaren is everything Wah itu McLaren McLaren is everything Marketing Bagus Bagus Terus Dia datengin Sansifera Dia banyak jualin Gue beli juga Buat pribadi Terus dia datengin Encephalartos Wah om ini apaan Kan waktu itu dulu Nyangkutlah sama omongan Om-omnya lain Iya 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 Udah mulai dari situ Oke kayak gue masih Serius disini Ya udah Sejak itu ngumpulin Ya anak kuliah Uang Jajan ngumpulin Satu Punya horidus Gitu kan Dua minggu mati Dulu berapa horidus Dulu 1,4 Eh 1,4 Uang Jajannya 1,4 Berarti Ketawa nih Ketawa nih Angpau Angpau Kan juga jualnya Bener Bener Taneman Taneman Kayak gini Gue kira Kayak gak bisa mati Gitu loh Kayak masih Susah mati Gitu Karena kan Keren kan Kirain kuat Terus Arohnya juga Bukan kayak Arohid yang Hanya Memang sih Kalau udah stabil Dia sangat kuat Tapi kalau gak stabil Harus dibikin Stabil dulu Oh yang bikin Dia gak stabil apa Biasanya Import baru datang Terus Pernah sakit Misalnya Busuk akar Gitu kan Secara overall Penyakit cuma satu Busuk akar Karena kalau hama Apa itu Minor lah Karena kan daunnya Keras nih Utuk juga Ya udah Nales lah Iya Ompong langsung Gue punya NC Dua tahun Dari Enggak loh 2018 gue dapetnya Tiga tahun Sampai sekarang Baru Sorry nih ya Gue tunjuk aja ya Cuman dua Gini nih Awalnya dikasih Satu Segini Terus setahun kemudian Keluar segini Sampai sekarang Udah dua itu doang Horidus tuh Gue inget banget loh Horidus Gue liat di IG lu Itu bener Horidus kan Bisa jadi punya lu itu Dari anakan yang dipotong Terlalu dini Jadi dia belum siap potong Masih nyusup Masih nyusup Potong Udah dormannya lama Gue juga ada yang kayak gitu Lama Udah bertahun-tahun Gue sampe mikir ya Apa gue jual Tapi itu pemberian Gitu kan Gak enak gue Boleh nitip ke gue Nanti ada V-nya Ini apanya nih Nah itu biji Perbanyakan dari biji Atau dari anak Iya nih Nih biji yang belum keluar Nih Kayak biji nangka ya Nah itu Nih 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 bijinya Pas banget nih lu dateng Ada bijinya banyak Biasanya jarang-jarang Dia tuh pohonnya segede apa Sampai bijinya bisa segede Nanti bisa liat yang gede-gede Jadi Yang caudex-nya Diameternya 30 cm ke atas Dia keluarin bunga kan Nah bunganya itu Satu pohon Satu jenis kelamin Either female Atau male Terus taunya dari ketika Bunganya itu keluar Keluar ketahuan Jadi kalau misalnya gue beli dua nih Gue harap nih female sama male Ternyata pas ke bunga keluar Dua-duanya male Berarti gue Bawa amsyong dong Iya gak bisa Ampun kayak beli kurang-kurang Kayak gitu ya Karena ini Tadamannya kan budu-budu Bede banget ya Iya Keluar bunga nih Itu biasanya supplier Dulu gue import ya 11 gitu gue import Itu biasanya udah generasi Kedua atau ketiga Jadi ngkongnya Terus serinya dari ngkongnya Turun ke anaknya Turun kecil ya Karena nunggunya kan lama Dan pada saat itu berbunga Lu mesti silangin dong Iya 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 Silangin itu kan belum tentu Bunganya sama Oh iya Lu mesti punya induk yang banyak Supaya bisa Akhirnya gak Gak boncos Teratnya male semua Gak mungkin kalau ada nursery yang baru starting sekarang Sudah telat banget ya ya Di Indonesia belum ada yang Berbanyak lewat biji Di Thailand gue udah pernah tahu Berarti ini harapan lu besar Mungkin cicit lu Apa cucu Ini gue gak tahu Yang penting gue seneng-seneng aja Iya 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 Tapi Jarang 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 Tapi ya Misalkan dari segede gini Sampai segede gini deh Misalkan Berapa tahun Bisa 10 tahun lebih Majirodok Majirodok Eh 10 tahun Anak gue sempe Majirodok Dari ini ke sini deh Nih Gue kasih urutannya deh Kan dari biji nih Nanti yang diharapkan dari sini Adalah dia jerminet Jerminet Keluar akar Eh kita santai aja Jumiduduk ini Iya lah Lu Bok Ah ini keluar jerminet Keluar akar tuh Oke oke Jerminet kan Jerminet Nanti dia akar putihnya Masuk ke dalam Makanya gue pake cup gini panjang kan Masuk ke dalam Nanti Dia Nah kayak gini nih Nah ini udah mau mulai keluar daun Kayak gini nih Dari tengah-tengah ini Nanti keluar daun Jadilah dia nanti Seperti ini Tuh Udah mulai keluar daun Dari biji kesini Berapa lama Kalau dia udah keluar akar Nggak sampe sebulan Biasanya udah keluar daun Akarnya udah kebawah ya Dari dia Dari biji keluar akar Bagaimana lama Nah ini beda lagi Beda lagi Kalau pas udah diserbukin Dia udah jadi buah Mateng nih Pas di kupas buahnya Nah dia harus Diem dulu Tiga sampe enam bulan Bener Karena kan teman kurba nih Iya kan Ibaratnya kalau orang Aroid Udah nyacah-nyacah berapa kali Makanya Lu kesini Poan buku gue Enceh-enceng gede Bayang udah kejual Gue beliin monmin Gue beliin siongunium Om, saya janji om Tanaman yang om kasih Nggak saya jual Karena saya tahu banget Nunggu gedenya Nunggu anak saya SMA Berarti ya Gitu Berarti kalau ibaratnya Lu punya biji ini Sama dulu Patricia Lu sekuku Duluan Patricia Lu jadi Semeter kali ya Baru ini jadi Jumbo gitu Ada di gue Poan di atas Gue piara dari 2012 Ada Oh dari kodexnya Jenis Kodex tuh bonggol ya Ini ya Semakin lebar Oh itu dihitung senti Gue pikir tuh Panjang daunnya dihitung senti Diameter Diameter Dari Kan ini kan kayak Bola tenis gitu ya Nanti Nanti pake Kecil gini masih bisa pake jangka sorong Iya jangka sorong Atau Kalau agak gede Ada alatnya dari Afrika Namanya Psychotometer Jadi kayak capitan Anjir Psychotometer Mana ada Aroidometer Gak ada Jualnya persenti Itu persenti Karena kan Itu udah Internasional standar Ada sih Ikut jual per pohon Cuman Kalau kita lihat Itu pohon mahal Atau enggak Kita sentikin Kalau di luar negeri Persenti Kisaran berapa sekarang ya Tergantung Jenis Yang termahal Paling murah tuh 100 ribu Gue ngomong di Indonesia 100 ribu Indonesia Eh 100 ribu rupiah Yang kayak Dion Edule itu Dia itu bukan Dion Edule bukan NC kan Tapi keluarga Saika Dia 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 Dion Edule cukup murah Kurang lebih ya Kalau gue pukul rata 50 ribu sampai 70 ribu persenti Gitu Kalau NC Khusus NC Yang peratus perok Itu paling murah Atau yang ijo-ijo lain Ya 100 ribuan lah Persenti Persenti Kalau yang paling mahal Bisa sampai 20 juta Senti Senti Kalau ini 10 cm 200 juta Kalau 30 cm Paling gede berapa 600 juta Paling gede Dia kalau udah full Untuk lebar Dia akan naik ke atas Kepon kelapa gitu Iya Dia gede dulu Nah kalau udah Dia besar dan tinggi Wah itu terserat Yang punya dia mau jual kelapa Ini asalnya di Afrika kan Afrika Ini si KS Ini bukan NC Ini si KS Nih Sikas Dia bijinya Lebih kayak bola pingpong Oh ini kayak Nangka Dia gak bisa pakai tanah ya Media Tanah merah Dia busuk loh Mati Kalau ditanam di tanah Biasanya Tanahnya dimodif Dibikin berpasir Pakai pasir malang Campur Dimodif Dibengkel Jedet Lagi Ini orang Tapi kalau dia udah kuat banget Udah gede Dia lebih adaptasi Gampang Tanah merah pun Masih oke Cuman kita lebih ngeri aja Iya Jadi susah kalau mau jualnya Kalau udah di tanah Ya pakai beko Pakai beko Pakai beko Gue pakai planter bag Oh jadi tinggal angkat Tapi dia akarnya gak nembus gitu Lama ya? Dia akarnya gak terlalu nembus Tapi kalau pun nembus Kepotong akar yang luar gak apa-apa Kalau gue ya Kalau misalkan Kayak gini-gini Gue tanam tanah Mau jual Bayarin aja deh sekalian rumahnya Daripada pusing-pusing angkat ya Harganya bisa mungkin jadi rumah Ini ya kalau menurut gue ya Kalau kita mau koleksi ini Rumah tanahnya harus gede Iya bener Mesti landed house That's why Kenapa Aroid marketnya lebih berkembang Secara demand ya Karena lu apartemen Piera Singonium Monstera masih bisa Kalau gini kan Lu mesti outdoor Jadi memang lebih Outdoor lah Tanaman outdoor Iya iya Makanya om-om dulu yang Ngomong sama gue Lu kalau tanaman Ujung-ujungnya adalah NC Palatoss dan Palem Dia bilang gitu kan That's why Gue okein Gue setuju Gue riset Dan akhirnya gue seriusin kan Tapi kalau lawan indoor Aroid kalah Marketnya Tapi ini bisa gak indoor? Dion edule Dion bisa Bisa Gue bikin Sem indoor Sem indoor NC bisa gak indoor? Mulai ada Temen-temen gue Yang demen kartus Yang indoor tuh Pake lampu Roller Tapi kasih Gak akan semaksimal Kalau kayak gini Tapi jadi bener Karena kan dia belinya kecil-kecil nih Banyak kan yang kecil-kecil beli nih Eh gue mau taruhnya ini Boleh gak ya? Jujur lu tanya gue Gue gak pernah Cuman kalau lu udah Biasa dengan kartus Sebelahin aja gitu Gue mau kasih giveaway Kenapa? Hadianya satu saksemen Kenapa? Dalam rancangan apa? Gue suruh tebak duluan mana dinosaurus sama encephalartos Nah Ayo Dulu mana? Bukan dinosaurus? Kan dia tak Buat makanannya Ini lalapan ya Tapi emang dinosaurus sama makanannya ence? Enggak Enggak tahu kan? Pokoknya yang tahu jawab di komen ya Ini sikas Ini sikas Biru Tuh Bedanya gimana sih Sikas sama encephalartos Yang paling mendasar deh Apa bedainya? Kaudeksnya Oh batang Batangnya tipis-tipis kan? Satu Terus daunnya lebih gak keras gitu Ini lembut kan bisa dibilang Oh iya iya Dibandingin sama yang sebelah Ini sakit sih kena ya Oh iya ujungnya sakit Oh jadi kita Kalau ketuncep sakit Itu Kalau ketusuk berdarah Lo nyenggol pisau dapur Oke Ini juga beda Karena daunnya kecil-kecil Ini kan sebenarnya sisa daun lama kan Dipotongin kan Oke Jadi lebih kecil-kecil Titik-titik lah Bekas potongan daun lamanya Ini kok pakai Ada tanahnya? Nah Gue pakai Pasir malang 80% Tanah lembang 20% Oh Untuk yang udah stabil? Enggak stabil juga sama Cuman kalau gak stabil Gue belum berani hujan-hujanin Oh gitu Maksudnya Ini apa namanya? Saikes Caerensiana Saikes Caerensiana Bisa pindah ke sini Lupa Ini namanya apa? Saikes Caerensiana Caerensiana Ini Ini Encephalatos Ini dua nih sama Sama ini ya? Ini Encephalatos apa? Eugene Maraisi Eugene Maraisi Ini juga? Sama Palala Palala Ini persenti Oke Nah ini persenti mungkin 800 ribuan lah Majiroding Ini anak ini nih Calon anaknya Oh ini anaknya Oh itu yang dulu dipisah dari Iya Dari gue ya Dari gue Enggak maksudnya Gue maksudnya Ini agak-agak berbulu gitu ya? Iya bulu ya Beberapa agak berbulu bener Ini apa namanya? Encephalatos Eugene Maraisi Oh iya 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 Ada Gue juga awal-awal juga Ternyata dia medianya 80% dynamite 20% pasir malang Boros Boros Berapa dosi Penasaran gue Ini dimakan rayap gak? Temen gue ada yang Encephalatos Mati makan rayap Aduh That's why ya Furadan Starkelgy udah pasti Udah pasti ya Dia uniknya si spesies yang ini apa Dibanding Ence-Ence yang lain Ini biru Pasti Eugene Oh jadi dia biru ya Ya Dan ini twist tuh Daunnya agak ngetwist Oh daunnya gini Oh ya Oke Tuh Cater Itu Kalau Ence kan Eugene Kalau tukang jamu apa? Apa ya? Kalau tukang gudeg deh Tau gak Yujum Ya pintar Ini baru temen gue Food traveler Lo tuh mainnya Aduh mainnya kedeketan lo Gak tau Ini palem jenggot Palem jenggot Gue juga suka palem Palem jenggot Gue tadi ketusuk ini sang juga nih Iya Nah ini Makro zamia Ini makro zamia Ence juga Bukan dong Makro zamia Oh iya makro Makro zamia Mikro zamia ya Iya ada mikro juga Oh lucu ya kayak nanas ya dia bawahnya Iya ya Ini jenggot-jenggot semua nih Ini jenggot Oh ini makro Sama nih Sama nih Sama Itu tuh ada tuh yang biru itu Nah itu tuh kesana Lihatnya lebih enak Oh iya nanti Nah ini bedenya nih Sikas biru Sikas biru gede Beda sama yang mana? Sama sama yang itu Coba ini gede Udah ada isinya ya Nah ini udah gede Terus dia naik ke atas nih Nih Kan dia udah Bagus banget dong ya Kalau buat di rumah ya Di depan gitu Emang bener Ah lu mau nanya dimana lagi Orang udah di bat Con block Buat kura-kura Kalo gue kaya Oh iya iya Ini yang kalau Ini gue tebak Ini Nc Nc Betul 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 Ah ini kayaknya gue ya Horidus Ini arenarius green Arenarius green Terus dia daunnya gini ya Ada apa sih Ada Tapi daun gue horidus kayak gini Bener Tapi warnanya beda aja Warnanya biru Kalau horidus Arenius green Bebentuk gitu ya Iya Betul Arenius green Ada orang misalnya lu dijorokin Nc Bukan lu pas lu jatuh Lu gak akan ditanya Mana yang berdarah Nc gua Patah gitu Lu nyama udah berdarah Bodo amat Itu udah Udah sobek-sobek Udah Kebuka Kalau misalnya Daunnya pelontos semua Antara yang keluar daun baru Nah kalau yang udah segede gini Sebulan Eh setahun berapa kali Tiga Tiga kali kurang lebih Tapi langsung keluar berapa Nah ini langsung keluar banyak Ini daun baru semua nih Ini di palem Oh ini palem Ini cakep banget Ini cakep banget Buat outdoor Ini cakep Ini biru ya Tia biru Daun belakangnya biru Eh tia tia Ini bekas Galian ya Berarti sudah mengalami penjualan Nih Tuh Ini nih bahaya nih Berarti nih Ini udah Udah dikuah nih Jangan-jangan Ini lebih cepat gede Ini yang Ini juga sama Bunganya dia Tapi beda Lebih gede ya Siapa lah tos Kalau ini bijinya Jadi cuma segini-gini nih Ini jantan betina Dalam satu pohon Kalau zamia Begitu gak Ini cewek cowok Ini cowok kayaknya Eh coba Tau gak Gini Apa ya Kalau ke atas Berarti kencingnya berdiri Kalau ke bawah Berarti kencingnya duduk Berarti cowok-cewek Di dalam satu pohon Ini kencingnya berdiri Berarti ini Oh murid Oh murid Guru Kencing berlari Murid kencing berdiri Gua tendang loh Ini apa? Ini Nc. pelatos Lehmanii Kalau Lu kan suka Nyebutin pilo Belakangnya Ii itu Ii Tapi Philodendron Lehmanii Juga ada Ada Dia pendant Tapi Lehmanii Setau gue nama orang Iya Dia jangan botanis ya? Botanis Anakannya Bener Terus dipisah Waktu itu punya gue ya Kalau ini Kalau dikorek Pasti ada akar Itu kelihatan kan Akar kan Ini Jadi Ini juga Pas dia jadi anak Sudah banyak luar daun Jadi bisa bilang Disiap di potek Bisa jadi sobat potek juga Tanya-tanya Sobat potong ini Gak mungkin dipotek Potek jari lu Hilang Ada sih yang potek Tapi tergantung dia Saiznya Berarti kalau di In In Wild Dia itu Perumpun Nah Bedanya gini Kalau Nc. pelatos Spesialis Nc. pelatos Dia kalau Dari kecil beranak Sampai gede itu Beranaknya banyak Biasanya Jadi bawaan nanti Tapi kalau dia tunggal Dia sampai gede Gak beranak Kayak Anderson Ada Anderson Yang kayak gitu Beranak ya Jadi kalau di orang-orang Nc Bilangnya Kalau Nc lu dari kecil beranak Ini ATM gitu ATM Istilahnya ATM Dan itu Untung-untungan Yang dapet kayak gitu Iya Untung-untungan Jadi ini mandiri apa BCA? BRI Ter 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 Ini balik sama ya Ini balik sama ya Nah ini balik sama ya Nah ini balik yang tadi Didepan kecil ya Didepan ya Balik sama ya Udah Udah ya Ini depanku udah nih Kita mau liat Yang itu dong Yang disembunyikan ada gak Miana Bagus loh Miana nih Oke guys Selamat datang ke Krips Selamat datang ke Krips Ini yang NC-nya disini Ini horidus kayak punya lo nih Ini kayak punya gue Pendek-pendek ya Iya kayak gue Orangnya lidahnya kan ular Yang banyak ular nih Harry Potter Slytherin Kenapa kembar mukanya sama Karena kalau berdua artinya temen Artinya Makan temen Bukan Karena kalau mukanya dua temen saya Bukan makan temen Kok jadi makan temen Horidus Orang Indonesia The most favorite NC-nya parker ya horidus Karena biru kan warnanya ya Terus daunnya juga Kalau hirsutus Wow Polaroidus Jadi akar keduanya NC Oh itu akar Aku belum ada nih Ini jadi akar yang di atas juga Iya jadi kayak drombolan gitu Kayak Ya sama nutrisi segala macam juga Jadi kalau dia cukup lembab dia keluar Ini mungkin karena daerahnya di Ini kan kita lagi di mana Kita di Austria Istri ya ini Jauh dari Indonesia Ini pasti sih Karas Kok tipis Yang bener doang lo Tadi gak tau lo Kalau NC Gak tipis Beberapa NC pelatos Memang terhadap tipis Tapi gak umum Kayak hati-hati gitu dong Kalau lo gak apa sih Kalo dikasih tau Gue sikut kepala lo Kalau ini Lihat bonggolnya juga Bonggolnya Lebih Untuk ukuran ini Lebih gede-gede gitu Untuk sisa daun yang tadi gue bilang Kalau dikasih kan lebih kecil Lo hantu masuk ke jiwa sanubari Lo apa cuman Eh hanya ingin mempersingkat waktu Hah Ini anak-anaknya nih Banyak nih Yang tadi gue bilang Oh bukan Tapi memang ini beberapa spesifik Ada NC pelatos Harus shady Hah serius loh Ini gak bo Gak shady dong Oke Apa ciri ini Itu apa yang tadi Biasanya daunnya lebih kecil itu Ada yang lebih daunnya lebih kecil lagi dibanding ini Namanya geling kiai Itu Taruh di bawah pohon baru bagus Gel Gosong-gosong Geling Oridus juga Geling Geling Sama itu horidus juga Ternyata kok blodernya Enggak itu Baru gue repotting Geling kiai Geling kiai Iya jadi Kemarin potnya terlalu kecil Jadi panas gitu ya Kepanasan Jadi gue baru pindah ini Belum keluar daun Jadi pas udah gini Gila Tapi ini karakternya bagus Jadi kalau horidus Lihat formnya itu Gue ngebagi empat Warnanya biru pasti Durinya gimana Durinya kan gak perlu harusnya gimana Kalau lebih banyak Lebih atrap tuh Ini contoh gini kan Setiga Lebar daunnya Keempat rapet Ini kan lebih rapet ya Rapet-rapet ya Gak jarang-jarang Gak jarang-jarang Bener Formnya lebih cakep Jadi disini tuh Kalau gue punya kecil banyak Yang seleksi-seleksi Gue simpen Gue keep gitu Hmm Kayak gini kan ini lebih jarang ya Lebih jarang betul Tuh Ini agak Gak tau nih Gue mudah-mudahan Mutasi Karena dia agak twist Daun ini Tuh Oh mutasi Itu Sama ada Ya kita ada mutasi Mutasi parigata gitu kan Ini bagus nih ya Nah ini yang gue pelihara dari 2012 nih Lo Lo Lihat-lihat jalan ya Ini gue jatuh Bernang nih kebawah Eh 2012 Berapa tahun lalu Sebelah Eh enggak Delapan Eh enggak Sembilan Sembilan tahun yang lalu Gila Dari kecil segede apa Ya Dari Yang tadi yang dibawah tuh Yang udah lepas biji Ha Sembilan tahun lagi Berapa cm kira-kira Itu mungkin Berapa ya 15-20 deh 15-20 Dan dia kalau udah lebih gede Keluar daunnya kan makin banyak Hmm Size-nya Lebarnya lebih cepat Hmm Size 1-5 cm Keluar daunnya paling satu Terus mulai belajar 2-3 Nah 5-10 lebih cepat 10-15 lebih cepat lagi Wah Nah ini daun yang Ini nih Ini kan baru gue reporting Ini daunnya kan jelek-jelek Ini daun lama nih Hmm Gue reporting ini daun baru yang tengah-tengah Ini daun baru yang tengah-tengah Birunya Yang apa namanya? Princeps Eh ada juga alokasinya Princeps Iya bener-bener Iya kan Nah ini Formnya bagus Lihat aja Lapet semua Birunya Nah ini banyak kayak mau Cuman gue nggak jual Ini NC apa? Princeps Oh iya Iya Gue kan gue ngetes lu Lu inget nggak sebenernya Lu kan tadi bilang Katanya lu udah pasti lupa Tapi ini ya daunnya cuman sindrol gini doang ya Iya betul Dia nggak durinya nggak bercabang Kalau Princeps gitu Tadi yang kecil di bawah itu Yang biji-biji itu biji Princeps Oh Princeps Oke ini Nah ini dia King of Encephalartos Kenapa? Hirsutus 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 Encephalartos Hirsutus Ya bener Agustinus Gunawan Om Agustinus di Gunawan Jadi Maren ya Iya Kalau di Arlid Pilo kayak Apa tuh? Seperti itu Sangti Kayak Bernadu Kingnya apa tuh? Bernadu Pazi'i Ya kayak gitu ya Jadi kalau Anterium Vici'i Ini kayak Kalau misalnya kayak Salah satu top wishlistnya Orang-orang yang suka Oh iya ini Kenapa dia disebut Kingnya? Aduh gua lupa tadi namanya apa? Hirsutus 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 Zamiya Kulkas Enak banget ngatain orang Zamiya Kulkas Lihat aja dari mata Ngelihat Udah cakep banget Udah cakep banget Dan bulunya tuh Blue Dru coy Iya ini daunnya violet-violet gitu Gimana? Blue Dru Coba deh Lensanya bisa ngerasain gak kalau ini Blue Dru Blue Dru kan Teh? Ntar kita bikin 4D harusnya ya Oh iya 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 Bener Karena apa faktor? Emang di Global dianggap The King of Encephalartos? Ada judukan aja sih Jadi kalau Encephalartos kan Bener barang langka Jadi kalau kita Search di UECN Red List Yang Flora Fauna ada tuh Iya 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 Yang Endanger Kan ada klasifikasinya Bener Ada yang Vulnerable Ada yang Critical Danger Ada yang Yang paling topnya tuh Yang Extinct in Wild Eh sorry Extinct Ya udah gak ada ya Ada yang keduanya Extinct in Wild Tapi adanya di kolektor Nah jadi kalau Encephalartos harganya Kalau yang makin ke kiri yaitu Makin Extinct udah pasti harganya Ini salah satunya Sangti berarti belum Extinct in Wild Dia hanya Hanya Critical Danger Karena masih ada di beberapa situ Masih ada Ini udah Udah Extinct in Wild Ada yang Extinct in Wild Ntar lu boleh tebak Ini ada di sini nih Salah satunya Salah satunya Gue tuh dari tadi Sambil mikir Mana yang Extinct in Wild Tunggu 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 ini gak ada obatnya gimpi-gimpi ini most favorite Choridus sama Arianarius True Blue oh ini maksudnya kalau Deki kecil tapi daunnya lebih tinggi banget ya ya bongsornya dapet terus emang karakternya beda sih kalau Arianarius True Blue daunnya agak gimana ya agak panjang lah gitu sama duri-durinya ini gak di kutub Spidermatch emang gak suka ya enggak jarang kutub putih oh ampun beneran mau dia makan dinosaurus yang doyan beneran asli dinosaurus bener-bener gua tuh lagi hunting loh bener yang extinct in the wild itu tajam itu ferox yang tadi gua bilang yang paling murah cuman ini agak mutasi daunnya bagus ini mutasi nih daunnya dia menekuk ke bawah oh iya kayak mangkok ke bawah kalau namanya cigar foam kayak cigar gitu kan lengkung lah mana coi kayaknya gak yang mana extinct in the wild gua gak bisa nebak nih disini disini apa ini ya ini itu udah mati oh iya bener ini saking udah extinct ini ya 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 nih langsung aja nih anjir jendel tadi oh karena dia tipis ya spesiesnya udah bener-bener langka banget oh lu tadi hampir bener apa tabu-abu banyakan bercanda sih lu kameramen banyak bercanda dia yang tadi gua bilang kok ini bukan iya bener justru ini ya kayak yang tadi hirsus tuh cakep ti di encephalartos banyak yang bilangkah dibanding hirsus tapi performanya ya mirip-mirip gini gak terlalu enak dipandang mata that's why bukan jadi wishlist bagi para pecinta encephalartos jadi kalo encephalartos suka nih biasanya pasti horidus, arenarius true blue yang biru-biru deh princep, lehmani, rirusutus berarti ini walaupun acting dulu gak terlalu banyak peminat? ada, kalo ini lumayan cakep gedean ya berarti ini masih bisa kemungkinan ditawar orang dong punya lu nih ini sih udah di booking oh cuman masih di tipin dulu udah mau liat palem? boleh boleh gimana palem? di bawah oh dionnya tuh oh ini dionnya, iya nih banyak banget indukan aku tuh pertama kali punya dionnya gara-gara dulu ngeliat ada akun tanaman apa ya namanya dion plan? bukan, bukan gua lupa nama akunnya apa, akun instagram instagramable banget emang 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 nah terus, jadi gua beli akhirnya terus, masih oke dong? emang emang enggak dong iya, bener banget nah ini dijemur pulsan, jadi daunnya rapet-rapet sih soalnya di rumah di taruh di tanah kali ya? iya di rumah di taruh tanah gua kan yang bilang ini idion bisa jadi kemendor kan banyak yang masukin ke dalam rumah satu kan affordable harganya dan birunya cakep kalo karena lampu tuh cakep banget tapi punya gua agak hijau deh yang biru ada, tapi daunnya lebar lebih lebar? itu apa? gua punya dua sih oh coba ntar fotoinnya dulu oh kecil gila lu sukses berarti lu gedein berbunga coy kurang sukses apa tadi kan di kelapa gading lu tau sendiri grepes-grepes kan? iya emang disini cocoknya iya emang harus adem banyak angin aduh 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 mahal nih jones mania jones mania magnifica itu yang tadi bungin payung oh ini dari jones mania daun bawahnya silver daun bawahnya silver kok gua gak sadar ya? ini ini kecilanin gua ngeliatnya feru doang ini gua waktu itu liat di om tentu siapa? om gunawan ini yang gua sikat wah ini yang gua sikat gua udah nyari kalo nc wis-wisnya ada hirsutus kalo palem ini wis-wis gua nyariin setengah hati waktu itu kapan sih kamu lagi suka banget palem yang pas nyari cordata segala macem nih silver bawahnya tuh oh iya ini sama ya? eh cakep banget sih berarti kalo ditaruh di tanah bakal minggi dong botolnya enggak? gua gak tau deh enggak tinggi emang pendek dia? emang pendek-pendek dia daunnya cuma satu lebar hmm tadinya gua mau masukin ke ini sobat potek kontes kemarin emang ini endemik kita? lebih ke Sarawak oh Malaysia enggak dia regionnya lebih ke sana kalo yang Indonesia yang ini nih hijau bawahnya ini yang mingit banget mingit banget persis ini Jonas Mania Altifron gitu gini Indonesia kok ini apa? Orbi ya? bukan bukan itu Likuala Farsamongi namanya Likuala Farsamongi ini pake ember dong nih padahal ini gak mau gua reporting wow ada root bound Likuala Farsamongi ini daunnya bulet-bulet gitu Likuala Farsamongi nanti ini sih gak pecah bro emm pecah-pecah dikit aja ini kan pecah kayaknya iya ini pecah cuman gak pecah kayak Likuala Marbu gitu ini kayaknya gak perlu paranet disini ya enak banget hari jam 12 siang hari 12 siang terik banget gak? ya panas kalau sini ya lembab lah iya sini mana? saya kalemang-kalemannya kan yang bagus banget naro ini disini nih ini juga nih kemarin yang gua telah coba tocek nih yang kalem Papua deh cakep tuh oh iya barunya silver aduh 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 wah si ngamuk ya tuh ini bagus oke sekian vlog kita bersama Kelly Allen ya ini kan punya Kelly Allen waruknya kok makan jambu itu buahnya NC iya ini ditanam keluar NC semuanya tuh satu nya sejuta gitu eh sejuta miliar ratus aku metik disitu naik oh lewat batangnya yang ini ya lewat batang ini ya batang tangga oke guys terimakasih sudah jalan-jalan ke rumah bro Arya Vandana Plan terimakasih juga oleh oleh-olehnya sebabnya thank you banget oke gitu aja kalau mau check it out check it out bro Arya kemana Instagram lu pandana.v oke jadi ini salah satu collector NC ya kalem juga jualan pupuk dynamite kalau orangnya satu oh kalau super try formula sini temannya sih oh iya jadi dia tuh kembar tiga orang dia kalau mau beli dimana Tokped Tokped ada ya by DM ada amin tanya deh terakhir kalau buat bijener yang pengen punya NC tipsnya apa aja waduh panjang bro yang simple deh yang nomor satu taruhnya dimana terus gimana taruhnya deh taruh tempat yang setengah terang kalau ukuran kecil ya oke maksudnya ada bijinya gitu kan medianya harus porus banget udah gitu penyiraman penyiraman kalau udah stabil tiga hari sekali hmm kalau belum stabil seminggu sekali jangan terlalu basah tapi dilihat sampai dia keluar daun baru oke udah lumayan stabil cek akar bagus udah deh mulai tiga hari sekali fungisida sebulan sekali fungisida oke udah Sahabat Potek jangan lupa subscribe like, comment, share jangan lupa juga daftar di potek.com daftar potek.com follow Instagram Vandana Plans follow Nyonya Destira gak perlu difollow dia pasti difollow ya semua orang anak muda Amerika jangan follow saya aliran pesat kalau mau lihat tadi paruh si paruh ke atau silahkan follow saya oke nantikan episode berikutnya ya mudah-mudahan kita bisa sajikan tanaman-tanaman yang beragam lagi yang lebih unik-unik lagi ya kan oke thank you ya sobat Potek bye